Intro Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Kalau anda sedang di gereja Pasti anda akan menemui ini Kotak kolekte Nah, kemudian Kotak kolekte itu biasanya Dikelilingkan ketika Mau persembahan Atau kalau tidak selama covid ini Ditaruh di depan gereja Dan orang-orang mulai Memasukkan kolekte Di sini Kalau banyak orang biasanya Masukkan kolekte dengan seperti ini Wah Dimasukkan Tapi kalau sendiri Kalau sepi, saya masukkan Yang ini Ini Kemudian bahkan Ini saja sudah sobek Ini ya Dimasukkan Nah Kalau sepi Tapi kalau ada orang Itu yang seperti tadi Ya, kalau orangnya tidak banyak Dikasihkan sedikit lagi Ini Tapi nanti kalau tidak sebanyak yang pertama tadi Dimasukkan ini Dimasukkan ini Kemudian masuk Nah, itulah Biasanya kolekte Dan kalau misalnya Ketahuan Ketahuan Kemudian Akhirnya Supaya tidak kelihatan Dia kemudian memakai kacamata hitam Supaya tidak tahu Orang-orang siapa Saya Sudara-sudari yang terkasih Injil hari ini Berbicara Tentang Orang-orang Parisi Yang dikritik oleh Yesus Mereka selalu bergaya Dengan seluruh Pakaiannya Pakaiannya seperti ini Mereka bergaya Dengan seluruh Pakaiannya Ya Orang-orang Parisi Bahkan ada Semacam Tali sembayang Kemudian Biasanya Di dalam Ada Jumbe-jumbe Ini Diikat Ayat-ayat Dari kitab suci Perjanjian lama Supaya mereka Seakan-akan Mengingat Kitab suci itu Dalam Hidupnya Dalam Kegiatannya Biasanya ada Banyak yang Jumbe-jumbe Seperti ini Dan itu Diikat dengan Kotak kecil Isinya tentang Ayat-ayat Kitab suci Sombong Sekali Dan selalu Minta perhatian Duduk di depan Selalu Memberikan Seakan-akan Sedekahnya Banyak sekali Seperti yang Saya katakan tadi Ini Orang Parisi Ya Seakan-akan Dia Memberikan Yang terbanyak Di situ Kemudian Kemudian Akhirnya Dimasukkan Di depan Banyak orang Orang Parisi Ini Bukan Anda Saya tidak Menyindir Anda Tapi orang Parisi Nah Dimasukkan Seakan-akan Dia Merasa Hebat Sendiri Aku Banyak Menyumbang Dibait Allah Tetapi Yesus juga Melihat Ternyata Ada seorang Janda Miskin Yang mungkin Hanya Memberikan Sebisanya Dia Sehari Mungkin Hanya Mendapatkan Sedikit Dari uang Untuk Kerja Kerasnya Karena Dia Hanya Mungkin Pembantu Rumah Tangga Yang Gajinya Pas-pasan Maka Dia Memberikan Dengan Malu Karena Dia Sedikit Kemudian Dimasukkan Di dalam Kotak Persembahan Itu Sama-sama Masuk Si Janda Tadi Tidak Berani Menengadah Kesana Kemari Karena Persembahan Jumlahnya Secara nominal Sedikit Tetapi Yesus Mengatakan Lihatlah Persembahan Itu Jauh Lebih Besar Dari Janda Itu Daripada Dari Orang Kaya Itu Karena Janda Itu Memberikan Dari Kekurangannya Mungkin Itu Untuk Makan Sehari Dia Berikan Untuk Kolektek Untuk Membantu Rumah Ibadat Itu Tetapi Kalau Yang Orang Kaya Dengan Uang Sebanyak Itu Hanya Seper Sepuluhnya Dari Seluruh Hidupnya Dia Masih Punya Banyak Uang Cadangan Disitu Maka Menyumbang Seperti Itu Tidak Ada Artinya Karena Dia Tidak Akan Terasa Kesusahan Hidupnya Tetapi Janda Itu Tidak Tahu Nanti Akan Makan Apa Karena Sudah Yesus Mengatakan Janda Itu Yang Miskin Itu Dia Lebih Banyak Pahalanya Daripada Orang Kaya Itu Karena Dia Memberi Dari Kemiskin Nanya Dari Seluruh Harapan Untuk Makan Hari Itu Sementara Orang Kaya Itu Memberikan Dari Kelimpahannya Saudara Saudari Yang Terkasih Yesus Mengkritik Para Pemuka Pemuka Masyarakat Mengkritik Orang Orang Parisi Dan Semua Segala Tapiatnya Itu Dikritik Oleh Yesus Semua Maka Kerendahan Hati Merasakan Bahwa Semuanya Itu Pemberian Tuhan Dan Ingin Disyukuri Bukan Karena Kesombongannya Untuk Berbagi Bukan Karena Motivasinya Ingin Pamer Tetapi Karena Saya Ingin Sungguh Sungguh Mungkin Ini Berguna Bagi Orang Lain Berguna Bagi Tuhan Persembahan Saya Dari Janda Miskin Tadi Kepada Tuhan Saudara Saudari Yang Terkasih Kadang Manusia Ingin Menunjukkan Bahwa Semuanya Hebat Saya Saya Lebih Terkenal Saya Lebih Kaya Saya Menyumbang Lebih Banyak Saya Segalanya Tetapi Ada Juga Orang Yang Dari Kekurangannya Dia Memberikan Yang Terbaik Walaupun Jumlah Sedikit Dari Bakat-bakat Talentanya Dia Juga Memberikan Walaupun Mungkin Dia Tidak Pinter Menyanyi Dia Ikut Terlibat Kor Ketika Lingkungannya Juga Ikut Kor Bagaimana Prihatin Kalau Hanya Kor Empat Orang Dari Salah Satu Lingkungan Misalnya Dan Itu Menjadi Sesuatu Yang Bisa Membuat Orang Prihatin Tetapi Banyak Warga Di Situ Kenapa Tidak Pada Mau Ikut Kor Padahal Menyumbang Dari Kekurangannya Alasannya Apa Wah Saya Tidak Bisa Nyanyi Romo Saya Tidak Bisa Ini Tidak Bisa Itu Lektor Suara Saya Jelek Tetapi Justru Dari Suara Yang Tidak Bagus Tadi Ingin Terlibat Disitulah Seperti Persembahan Janda Miskin Tadi Mau Belajar Walaupun Dia Mungkin Tidak Alikur Tetapi Dia Mau Terlibat Mungkin Pertama Kedua Kadang Ada Orang Yang Mentertawakan Karena Pales Jangan Putus Asa Atau Yang Kemannya Jangan Mentertawakan Karena Kita Semua Saling Belajar Lama Lama Pasti Suaranya Juga Akan Enak Didengar Juga Lektor Juga Ketiga Orang Saling Mengunjungi Disitu Menjadi Persembahan Dia Maka Saudara Saudari Yang Terkasih Jangan Merasa Bahwa Anda Semua Miskin Di Hadapan Allah Kalau Begitu Anda Menghina Allah Sendiri Karena Allah Memberikan Seluruh Kelengkapan Dalam Diri Kita Bisa Menyanyi Walaupun Belum Bagus Bisa Lektor Walaupun Belum Bagus Bisa Mengunjungi Saudara Saudari Mungkin Saya Tidak Mempunyai Gaji Atau Kelimpahan Seperti Yang Lain-Lain Tetapi Asal Kita Mempunyai Niat Untuk Membantu Untuk Menyemangati Untuk Sekedar Menyapa Berkunjung Kepada Orang Orang-Orang Yang Kadang Dilupakan Disitulah Kita Sudah Memberikan Persembahan Seperti Janda Miskin Tadi Dari Kekurangan Kita Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Hehehe Hehehe